Jika kita ada di dalam rumah dan cuaca sedang panas-panasnya, maka apa yang kita lakukan? Kita akan membuka jendela, menyalahkan AC, atau mungkin kipas angin. Sama dengan pendingin ruangan, tubuh kita juga memiliki sistem yang dapat menurunkan suhu tubuh, yaitu dengan cara mengeluarkan keringat. Lalu, bagaimana proses tubuh kita ketika mengeluarkan keringat? Berikut penjelasannya. Ketika tubuh kita melakukan aktivitas, sel tubuh akan bekerja untuk menghasilkan energi. Selama proses tersebut, suhu tubuh akan naik dan memberikan rangsangan kepada hipotalamus. Setelah diproses, hipotalamus akan memberikan rangsangan kepada saraf simpatik yang terdapat di sum-sum tulang belakang. Saraf simpatik memberikan siap gelombang ke seluruh kelenjar keringat yang ada di tubuh, bahwa suhu tubuh sedang tinggi. Kemudian, tahap terakhir, kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh. Ternyata, selain sebagai sistem pendingin tubuh, keringat juga termasuk salah satu sistem sekresi yang dimiliki oleh manusia, yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Tapi, pernah tidak kalian mencicipi keringat? Kira-kira rasanya seperti apa ya? Ternyata, rasa keringat itu asin-asin gimana gitu? Ya, itu karena kandungan utama keringat adalah NACL atau Natrium Chlorida, yang merupakan bahan utama garam dapur. Ada pun hal-hal yang dapat menyebabkan tubuh memproduksi keringat sangat banyak sekali. Salah satunya, ketika kalian merasa gugup saat bertemu si doi, ketika kalian dikejar-kejar tetangga gara-gara mecahin kaca jendelanya dengan bola, mengkonsumsi kafein yang ada di dalam kopi juga dapat menyebabkan tubuh kalian memproduksi keringat, dan umumnya manusia dapat mengeluarkan keringat hingga 1 liter per hari. Berikutnya, kulit Kulit merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh permukaan tubuh manusia. Sebagian besar kulit ditumbuhi oleh rambut. Kulit pada tubuh kita terdiri dari bagian permukaan dan beberapa lapisan. Pada bagian permukaan kulit terdapat rambut, keringat, dan pori-pori. Lapisan penyusun kulit terdiri dari Lapisan kulit ari atau epidermis Lapisan kulit jangat atau dermis Terdapat kelenjar minyak, kelenjar keringat, akar rambut, pembuluh darah, dan saraf. Kemudian, lapisan hipodermis yang terdapat jaringan lemak sebagai cadangan makanan dan pengatur suhu tubuh. Lapisan epidermis kulit juga disusun oleh berbagai macam lapisan, yaitu lapisan permukaan yang berisi sel-sel kulit yang mati, lapisan tanduk, lapisan tidak berpigmen, lapisan berpigmen, lapisan sel duri, dan lapisan pembentuk sel baru. Nah, teman-teman, berikut ini catatan struktur penyusun kulit. Kulit mempunyai beberapa fungsi, yaitu melindungi tubuh dari cedera dan paparan langsung sinar ultraviolet, mengatur suhu tubuh dengan memproduksi keringat, menentukan warna kulit oleh kandungan melanocid, membentuk vitamin D dengan bantuan sinar matahari, dan sebagai alat ekskresi, kulit berfungsi mengeluarkan keringat. Dalam menghasilkan keringat, aktivitas kelenjar keringat dipengaruhi oleh suhu tubuh dan sistem sarap pusat atau hipotalamus, sehingga jumlah keringat yang dihasilkan tidak sama, agar suhu tubuh tetap. Saat udara panas, kita lebih banyak mengeluarkan keringat, sedangkan saat dingin sebaliknya. Hal itu terjadi karena saat panas, suhu tubuh akan meningkat, yang menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar. Aktivitas dari pembuluh darah tersebut dikirimkan ke hipotalamus, sehingga menyebabkan hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim. Enzim ini akan memberi respon pada keringat, menghasilkan keringat agar mengambil zat garam dan sisa metabolisme dari pembuluh darah. Kemudian, kulit akan membuka pori-pori, sehingga dihasilkanlah keringat. Nah, teman-teman, ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah keringat, antara lain, aktivitas tubuh yang meningkat, suhu lingkungan yang tinggi, kondisi kesehatan, dan keadaan emosi kita. Gimana? Teman-teman bisa paham ya? Hati Taukah teman-teman, hati merupakan organ bagian dalam manusia yang berukuran paling besar. Beratnya sekitar 1,5 kg atau sekitar 3-5% dari berat badan kita. Hati berada di bagian atas sebelah kanan abdomen dan di bawah tulang rusuk. Hati dalam tubuh kita terdiri dari dua lobus utama, yaitu lobus kiri dan kanan. Kemudian, ada kantong empedu pada bagian bawah lobus yang terhubung dengan saluran empedu. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Struktur lobulus berbentuk segi 6 dengan panjang kurang lebih 1 mm. Bagian luar hati dilundungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Jaringan hati tersusun atas sel-sel hepatosid. Antara lapisan hepatosid dipisahkan oleh lacuna. Sedangkan antara hepatosid 1 dengan hepatosid yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Hati memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, tempat untuk menyimpan energi dalam bentuk glikogen, menyimpan persediaan vitamin A, B, D, E, dan K, menghasilkan zat kimia yang diperlukan tubuh seperti albumin, globulin, fibrinogen, dan protrombin. Membersihkan zat-zat racun dari aliran darah dan mengekskresikan cairan empedu. Sebagai organ ekskresi, hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, lalu dikirim ke sum-sum tulang merah. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau-biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan dari dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada fesis dan urin. Nah, teman-teman, setiap harinya hati mampu mengekskresikan cairan empedu sebanyak 800 sampai 1000 ml. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lesitin, zat warna empedu, atau pigment bilirubin dan biliverdin, serta beberapa ion. Cairan empedu berguna untuk mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan livasi, mengubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut dalam air, dan membentuk urea dan amonia. Begitulah cara hati bekerja sebagai organ ekskresi. Selanjutnya, ada gangguan hati. Nah, yang pertama ada hepatitis, yaitu peradangan pada hati atau liver akibat infeksi virus. Lalu ada cirosis hati, yaitu kerusakan sel hati, akibat terjadinya fibrosis atau membentuk jaringan parut. Lalu ada hemokromatosis, yaitu tingginya kadar zat besi di dalam tubuh, akibat tubuh terlalu banyak menyerap zat besi. Yang terakhir ada gangguan pada kulit. Yang pertama ada atlet's foot atau kaki atlet, yaitu infeksi jamur pada sela-sela jari kaki. Ini disebut juga dengan kutu air ya. Yang kedua ada miliaria, atau mungkin kita lebih kenal dengan biang keringat, yaitu ruang berbentuk bintik-bintik merah yang gatal akibat tersumbatnya pori-pori kelenjar keringat oleh sel-sel mati ataupun bisa juga karena bakteri. Yang ketiga ada jerawat, yaitu meradangnya kulit, kemudian pori-pori juga tersumbat dan terkadang menimbulkan nana. Nah jerawat ini bisa disebabkan karena infeksi bakteri, perubahan hormonal, ataupun karena kotoran. Jadi kita jarang bersihin wajah gitu ya. Lalu ada vitiligo, yaitu kondisi di mana terjadi gangguan pigmentasi, sehingga kulit kita kehilangan pigment. Jadi nanti kulitnya kayak belang-belang kayak gini ya. Lalu ada dermatitis, yaitu peradangan kulit, bisa pada tangan ataupun kaki yang menimbulkan rasa gatal dan juga melepuh. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.